Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya kreatif elektro pada video kali ini saya akan menunjukkan ya cara melilit atau menggulung coil crossover pasif sebetulnya saya sudah pernah tunjukkan ya cuma masih ada yang bertanya-tanya dan sekarang saya akan tunjukkan alatnya ya ini dua alat dengan hasil yang berbeda ya tapi untuk menggulungnya dia sama ya Hai Oke alat pertama ini saya buat dari papan triplex dengan tebal kurang lebih setengah senti ya atau teman-teman bisa menggunakan yang satu senti lebih tebal lebih bagus ya untuk ukuran bulatannya ini dia dua inci ya Hai dipotong seperti ini dan dikasih lubang tengahnya ya dan tepinya ini dikasih Hai lubang sedikit ya supaya nanti ketika dimasukkan pipa ini dia enggak goyang ya Hai untuk pipa PVC ini saya menggunakan ukuran tiga seperempat ya atau bisa menggunakan pipa listrik ini juga pipa listrik ya yang biasa dipasang di rumah-rumah dan ini alatnya tidak terlalu susah ya untuk dibuat pasti teman-teman juga bisa membuatnya ya dipotong tengahnya dikasih seperti ini ya ini nantikan buat kawatnya Hai ini dua biji Hai terus alat yang kedua ini saya bekas timah solder ya Hai timah solder yang dipotong jadi dua ya setelah itu kita masukkan pipanya seperti ini Hai terus sebelah sini ini nanti dikasih lem ya supaya ini kuat tidak goyang Hai dan untuk tutupnya bisa memakai yang kayu seperti ini seperti ini ya Hai dan ini ada baut 12 mm Hai panjang Hai panjang Hai panjang lepan senti ya Hai untuk Hai panjang pipanya ya saya disini menggunakan Hai satu inci ya kurang lebih satu inci Hai ini juga sama satu inci hai oke sekarang saya akan tunjukkan yang ini dulu ya Hai dipasang seperti ini Hai dimasukkan hai 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 ini ya nanti ke dikencangkan ini kan udah nggak goyang Hai jangan sampai ini goyang ya hai 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 Oke seperti ini hai 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 bisa memakai kawat ya terserah mau berapa ukurannya panjangnya juga bebas ya seperti ini setelah itu masukkan seperti ini kalau mau lebih rapi bisa menggunakan berbaterai dia akan bisa kencang juga cepat ya kalau pakai tangan kan lambat dililit seperti ini jangan longgar ini saya tunjukkan menggulungnya pakai tangan nanti saya akan tunjukkan yang ini memakai bore baterai ini kalau pakai tangan betul-betul lambat ya lagi capek juga tapi mungkin teman-teman kan ada juga ya yang gak punya berbaterai harus pakai tangan seperti ini saya harus sabar ya kalau ingin menghitung bisa dimulai dari awal ya di awal ini di awal ini nih dihitung sampai atas nanti ketemunya berapa tapi kalau saya dihitung-hitung nanti kalau udah tangan-tangan lupa jadi gak usah lah ya kalau mau dihitung tapi kalau gak mau dihitung tentukan yang aja kawatnya ya panjang kawatnya saya biasa disini kalau memakai ini kalau buat twitter saya memakai yang 10 meter ya 10 meter itu buat twitter kalau untuk middle lebih bagus pakai yang 13 meter sampai 14 meter ya itu kalau untuk middle soalnya kan saya kalau dihitung pasti di tengah-tengah saya biasa lupa ya jadi saya gak pernah dihitung tapi saya menentukan dari panjang kawat saja seperti ini ya dan seterusnya sampai dengan selesai oke jika sudah selesai seperti ini ini lagi jangan dilepas dulu tapi pasang selasi dulu jangan gak buyar seperti ini baru dilepas selesai 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 dan ini hasilnya diikat dulu ini hasilnya ya baru dilepas oke oke seperti ini dan ini hasilnya ini alat pertama ini alat pertama hasilnya seperti ini dan sekarang alat yang ini ya untuk pemasangannya masih sama oke seperti ini dan kita pakai kayu ini ya seperti ini ini kan mungkin terlalu pendek bautnya jadi nanti kalau dimasukkan for battery kan dia masuk semua ya kita pakai yang panjang yang ini ya yang ini ya setelah sehingga sehingga sup sehingga maki sehingga memasukkan sehingga saya Oke ini baterainya, kita masukkan, kecangkan, seperti ini Seperti ini ya, dan seterusnya sampai dengan selesai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!